Dua pelaku pembobolan kafe di kawasan Cakung, Jakarta terekam kamera pegawas atau CCTV. Dalam aksinya kedua pelaku menggasak televisi, sound system dan mesin kasir berisi uang tunai jutaan rupiah. Dua pria berjalan santai memasuki sebuah kafe yang telah tutup di jalan tol lingkar luar Cakung. Tidak menyanyiakan kesempatan, keduanya langsung menggasak sejumlah peralatan elektronik. Tak ketinggalan, mesin kasir berisi uang tunai jutaan rupiah, turut digasak. Kedua pelaku lalu kabur menggunakan mobil bak terbuka yang diparkir di samping kafe. Diduga pelaku sebelumnya telah mengintai sehingga mengetahui saat karyawan kafe yang bertugas jaga keluar membeli makanan. Kebetulan kita juga memang setiap harinya itu ada yang tidur, ada yang menjaga. Nah, momen semalam hari minggu itu karyawan saya itu keluar dan mereka masuk. Memang kalau dilihat dari timing CCTV-nya cepat sekali. Mungkin antara jeda lima menit mereka, karyawan saya keluar, dia masuk. Akibatnya korban mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Korban telah melaporkan kejadian pencurian tersebut ke kepolisian sektor Cakung dengan barang bukti rekaman CCTV. Dari Jakarta, Rio Manik, Anyus melaporkan.